Intro Sekian informasi pertama pemirsa Dewan Pengupahan Ngawi mengusulkan besaran kenaikan upah minimum Kabupaten 2024 sebesar Rp82.198 Rapat plenum pengambilan keputusan cukup alot karena perdebatan angka indeks tertentu yang menjadi salah satu variable penghitung UMK Dewan Pengupahan Ngawi menggelar rapat pleno pengusulan upah minimum Kabupaten 2024 pada Kamisya UMK tahun depan diusulkan naik Rp82.198 dengan nilai pembulatannya Rp2,1 juta tahun ini menjadi Rp2,2 juta Proses pengambilan keputusan UMK membutuhkan waktu hingga 5 jam Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan Serikat Buruh berdebat mengenai angka indeks tertentu di rentang 0,1 hingga 0,3 Pihak pengusaha ingin menggunakan angka 0,1 sementara kubu buruh kukuh di 0,3 Silang pendapat itu kelar setelah dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja menengahi dengan mengambil indeks tertentu di angka 0,25 Kami kalau pakai 0,3 terlalu tinggi, kami ambil tengah-tengahnya, akhirnya tadi sepakat untuk kita sepahami bersama-sama Alpah hanya 0,25 Dan tadi sudah sepakat, kita usulkan ke provinsi, kenaikan sekitar 8 Dari yang sebelumnya, 2.158.000 ditambah 80 Jadi sekitar 2.220.000 Diwan pengumpahan akan mengajukan usulan UMK ke Pemprov Jawa Timur sebelum 30 November Pengambilan keputusan UMK Ngawi tahun depan berada di tangan Gubernur Jatim, Kofifah, Indar Parawansa Pengambilan keputusan UMK Ngawi tahun depan berada di tangan Gubernur Jatim, Kofifah, Indar Parawansa Pengambilan keputusan UMK Ngawi tahun depan berada di tangan Gubernur Jatim, Kofifah, Indar Parawansa Pengambilan keputusan UMK Ngawi tahun depan berada di tangan Gubernur Jatim, Kofifah, Indar Parawansa Pengambilan keputusan UMK Ngawi tahun depan berada di tangan Gubernur Jatim, Kofifah, Indar Parawansa